Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekali ini kita akan membahas 5 penyebab hasil cetak tidak sempurna Apa saja penyebabnya? Akan kita ulas atau kita bahas pada video ini satu per satu Sebelum kita mulai video kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai, apa saja penyebabnya? Di sini saya mendesain masih menggunakan Corel Dan Corel yang saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 Saya buka Corel saya Oke, saya punya desain seperti ini Ini adalah sebuah pamplet lembaga pendidikan Penyebab pertama Hasil cetak tidak sempurna Salah dalam memilih mode warna Mode warna terbagi dua RGB dan CMYK Untuk format warna RGB Itu hanya cocok digunakan pada layar monitor Atau tampilan monitor Sedangkan industri percetakan itu menggunakan settingan warna CMYK Jadi kalau Anda ingin mencetak pamplet ini Settingan warnanya adalah CMYK Jadi warna yang ada di sini Di sebelah kanan Corel saya ini formatnya CMYK Windows Color Palette CMYK Jadi kesimpulannya Kalau Anda membuat sebuah desain dan ingin dicetak Format warnanya adalah CMYK Dan kalau Anda membuat desain tidak untuk dicetak Format warnanya Pilihnya adalah RGB Jadi seperti itu Saya punya contoh warna CMYK dan RGB Seperti ini Ini adalah gabungan dari beberapa warna Tapi format yang gambar yang ini Yang pertama ini Itu adalah RGB Gambar yang kedua ini adalah CMYK Sangat berbeda sekali RGB lebih cerah Kalau CMYK kurang cerah Tapi kalau untuk dicetak Pilihnya CMYK Jadi seperti itu Pada desain di sini Di sini Warna ini saya menggunakan Gabungan dua buah warna Formatnya adalah CMYK Penyebab yang kedua Hasil cetak tidak sempurna Adalah Salah dalam memilih Atau menentukan warna hitam Warna hitam sendiri itu dibagi menjadi dua Ada yang namanya Rich Black Dan ada yang namanya Pure Black Akan saya jelaskan di sini Nah ini Yang pertama itu adalah Rich Black Rich Black ini Penggabungan dari empat buah warna Jadi warnanya Hitamnya Lebih pekat Ada Giant Magenta Yellow Dan Black Presentasinya 90 untuk Giant Magenta 60 Yellow 30 Black sendiri 100 Jadi digabungkan empat buah warna Hasilnya seperti ini Hitamnya lebih pekat Sedangkan Pure Black Itu hanya warna hitam saja Untuk komposisinya Jadi Tidak ada Giant Tidak ada Magenta Tidak ada Yellow Jadi hanya Hitam Saja Hasilnya seperti ini Untuk penerapan Pada desain Untuk font Di atas 14 poin Gunakan Warna hitam Rich Black Ini Rich Black Ini Rich Black Ini Rich Black Kalau kita mempunyai Sebuah desain Brosur Dengan Menggunakan font Di bawah 14 poin Gunakan Warna hitamnya Adalah Pure Black Pada contoh Di sini Yang bawah ini Ini Saya menggunakan Mode hitamnya Pure Black Ini Cainnya kosong Magenta kosong Yellownya kosong Hanya Blacknya saja 100% Jadi yang Karakternya Banyak Dan di Bawah 14 poin Gunakanlah Mode hitamnya Adalah Pure Black Kenapa harus Memilih Pure Black Penjelasannya Di sini Dalam Pembuatan Atau pencetakan Sebuah Brosur Dengan Menggunakan Karakter yang Banyak Kalau kita Menggunakan Mode warna Rigs Black Saat Penempatan Warna Itu tidak Sempurna Nanti hasilnya Seperti ini Dia berbayang Berbayang Ini terjadi Pada Brosur Brosur Yang Karakternya Banyak Dan Ukurannya Di bawah 14 poin Nah ini Formatnya Seperti ini Nanti hasilnya Seperti ini Kalau kita Tidak memilih Pure Black Jadi Saran saya Font yang Di bawah 14 poin Pilihnya Adalah Pure Black Oke Sampai sini Dipahami ya Kapan Harus Menggunakan Rigs Black Kapan Harus Menggunakan Pure Black Penyebab Ketiga Hasil Cetak Tidak Sempurna Adalah Salah Dalam Menerapkan Resolusi Untuk Gambar Yang Seharusnya High Resolusi Dibuat Menjadi Low Resolusi Pada Contoh Ini Pada Gambar Ini Gambar Ini Gambar Ini Dan Gambar Ini Kalau Kita Mengambil Gambar Baik Itu Gambar Dari Google Atau Dari Media Lain Kalau Di Korea Kan Mengambil Gambar File Import File Import Saya Ambil Gambar Ini Ini Dan Ini Saya Import Saya Taruh Di 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 Oke Promot Promot Gambar Gambar Game Gambar Ini Mau Dicetak Sebenernya Di Gam Lo Di Di Game Game Ambul trazer Opp Digit Le Gambar Ini Harus Di Convert Dulu Menjadi C дерев Coba diperhatikan Ini saya copy begini Ini RGB Ini akan saya convert menjadi CMYK Gambarnya sedikit akan lebih gelap Kalau di-convert menjadi CMYK Ini saya convert ya Bipmap Convert to Bipmap Di sini Pilihnya resolusinya adalah 300 CMYK Saya OK Nah, agak lebih gelap Harusnya seperti ini Gambar ini yang siap dimasukkan ke dalam sini Kesalahan dalam menentukan resolusi atau DVI Misalkan ini ya Saya convert lagi Kesini Bipmap Convert to Bipmap Nah, salah menentukan DVI ini Itu akan mengakibatkan Gambar menjadi pecah Buram Bergerigi Tidak tajam dan kabur Misalkan seperti ini Ini tolong diperhatikan yang di sini 72 misalkan Saya OK Ini akan pecah Berbeda dengan ini Hasilnya Sangat berbeda Oke Jadi, gambar yang mau dicetak Harus di-convert dulu menjadi CMYK Dengan resolusi 300 DPI Ini saya ulangi Kita convert ulang Bipmap Convert to Bipmap Ini kita ubah Menjadi 300 Color mode-nya adalah CMYK Oke Nomor ini siap dimasukkan ke dalam sini Ini juga sama Bipmap Convert to Bipmap Pilihnya 300 Kita masukkan Oke Gambarnya lebih gelap Tinggal dimasukkan ke dalam sini Cara memasukkannya dengan power clip Dengan power clip Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Oke Bisa ya? Oke Saya Close Saya atau saya hapus Oke lanjut Penyebab keempat Hasil cetak tidak sempurna Yaitu Missing font Atau font-nya tidak terbaca Saat proses pencetakan Kalau kita mendesain menggunakan banyak font Dan font-nya itu aneh Dan unik gitu ya Sebaiknya Font-nya ini di-convert menjadi kurpa Untuk menghindari missing font Saya punya contoh Seperti ini Nah ini Solusi untuk menghindari missing font Adalah Dengan cara meng-convert font ini menjadi kurva Pada contoh ini Font ini sudah saya convert menjadi kurva Kalau yang atas ini masih Font yang belum saya convert menjadi kurva Jadi dia editable Bisa di-edit kembali Misalkan ada kata-kata yang kurang Bisa di-edit ulang Dengan cara Pilih text ini Tinggal diganti-ganti saja Gitu ya Nah gitu Tapi yang sudah di-convert menjadi kurva Tidak bisa di-edit lagi Bentuknya sudah berubah menjadi line-up Ini Sudah menjadi line-up Tapi font ini aman Kalau file ini dipindahkan ke komputer satu Dengan komputer yang lain Fontnya Tidak akan berubah Jadi solusinya adalah Pilih fontnya Klik kanan Pilih convert to kurva Atau control key Jadi semua desain kita Ini Semua desain kita ini Fontnya kita convert menjadi kurva Lain halnya Kalau font ini Di kemudian hari Ingin di-edit ulang Di percetakannya Berarti font ini kita sertakan Dalam file yang kita kirim Untuk menyimpan Untuk menyimpan Desain ini Beserta dengan font-fontnya Itu caranya sangat mudah Di sini caranya File Pilihnya ini Collect for output Klik di sini Di next Terubah ke versi berapa Kalau misalkan di percetakannya Versinya lebih rendah Kita akan rubah versinya Lebih rendah Misalkan 15 Di next Ini font-font yang kita gunakan Di desain kita Ini Desain kita Font-fontnya Next kembali Next kembali Taruhnya di mana Misalkan taruhnya di Saya browse Kita akan taruh di picture Misalkan saya taruh di logo Di sini Di lima kesalahan ini Saya oke Terus kita next kembali Ini kita next kembali Oke Baru finish Kita cek Nah Ini font-fontnya masuk Dan filenya juga Tersimpan juga Di sini Tapi kalau fontnya tidak Untuk di edit kembali Ya dengan cara tadi Klik kanan Convert to kurupa Kalau tidak ingin Meng-convert fontnya Satu per satu Caranya seperti ini Edit Select all Text Semua textnya terpilih Kalau saya geser Textnya aja yang terpilih Oke Baru Klik kanan Convert to kurupa Atau control key Nah Font ini sudah Ter-convert menjadi kurupa Jadi file ini Aman Digunakan di Komputer-komputer yang lain Fontnya tidak hilang Atau missing font Dan hasil cetaknya Sama persis Sesuai dengan font yang kita masukkan Yang kelima Hasil cetak tidak sempurna Yaitu Missing image Atau image-nya hilang Atau gambarnya hilang Saat dicetak Untuk aplikasi Corel Sebenarnya sangat mudah Agar gambar tidak hilang Saat dicetak Pilih Bipmap Convert to Bipmap Rubah menjadi CMYK Dengan resolusi 300 Oke Kita pilih lagi Gambar ini Bipmap Convert to Bipmap Resolusi 300 CMYK Oke Seperti itu Ini juga sama Bipmap Convert to Bipmap Resolusi 300 CMYK Oke Nah jadi seperti itu Ini kalau dicetak Gambarnya Tetap ada Tapi ada beberapa aplikasi Seperti Illustrator dan Prehand Kalau kita mengirim file ini Wajib disertakan Gambar-gambar yang Ada di dalam desain ini Tapi kalau Corel Cukup dengan cara tadi Bipmap Convert to Bipmap Kalaupun masih hilang Berarti di Bipmap Keseluruhan Blok semua Seperti ini Baru pilih Bipmap Convert to Bipmap Resolusi 300 Oke Nah ini Ini sangat aman Cuma File-nya tidak bisa di-edit kembali Jadi saat mencetak Duplikat dulu Desain kita Baru di-convert menjadi Bipmap Dengan mode CMYK Nah itulah 5 penyebab Hasil cetak tidak sempurna Kalau misalkan Ada penyebab lain Silahkan teman-teman Tambahkan di kolom komen Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Jangan lupa like And share-nya Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Untuk mengetahui Video tutorial saya selanjutnya Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Susah selalu untuk Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax